Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Sahabat Ilyaspedia Channel dimanapun berada Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat Dan ada dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusannya Dan digampangkan dalam mencari rezekinya Amin Ya Allah ya rabbal alamin Di video kali ini saya akan masih membahas tentang Keutamaan surat-surat dalam Al-Quran Dan sekarang yang akan saya bahas yaitu Keutamaan dari surat Al-An'am Surat Al-An'am diturunkan di Mekah Dengan 165 ayat Surat Al-An'am ini merupakan Salah satu surat mulia dalam Al-Quran Dalam riwayat dijelaskan Surat ini diturunkan sekaligus Ketika surat ini diturunkan Sebanyak 70 ribu malaikat ikun turun mengiringinya Dengan kata lain Surat Al-An'am memiliki keagungan dan kisah tersendiri Selain itu Surat ini juga sangat baik apabila diamalkan dan dibaca secara istiqomah Oleh para hamba Allah yang senantiasa mengharapkan cinta, pertolongan, dan kedekatan kepadanya Ada pun salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-An'am adalah Akan didoakan oleh 70 ribu malaikat Yang sedikit pun tidak pernah berbuat dosa dan maksyiat kepada Allah Cara pengamalannya adalah Dengan membacanya dari ayat pertama hingga ayat terakhir secara istiqomah Insya Allah mustajab dengan izin Allah Keutamaan dari surat Al-An'am adalah Mendapat perlindungan Allah dan pengakuan sebagai hambanya Salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-An'am adalah Mendapatkan perlindungan sempurna dari Allah Dan mendapatkan pengakuan sebagai hambanya kelak di hari kiamat Di hari tiada naungan kecuali naungannya Cara pengamalannya yaitu Amalkan Ayat pertama sampai ayat ketiga dari surat Al-An'am ketika akan memasuki waktu subuh Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itulah ayat 1 sampai ayat 3 Yang diamalkan dibaca ketika akan memasuki waktu subuh Dalam sebuah riwayat yang dikutip dalam kitab Haji Natul Asror Dijelaskan barang siapa membaca 3 ayat pertama dari surat Al-An'am Hingga sampai pada firman taksibun Ketika pagi menjelang maka Allah mewakilkan 70 ribu malaikat yang akan menjaganya Dan amal-amalnya akan ditulis hingga hari kiamat Akan turun pula malaikat dari langit ketujuh membawa tongkat dari besi Setiap kali setan berkeinginan untuk meletakkan keburukan Malaikat tersebut akan memukulnya dengan tongkat yang dibawanya itu Dan Allah akan membentangkan 70 ribu hijab antara dirinya dan setan Maka apabila datang hari kiamat Allah berfirman kepadanya Wahai anak Adam Berjalanlah di bawah naunganku Dan makanlah buah-buahan surugaku Dan minumlah air dari telaga kausar Dan mandilah dari air telaga salsabil Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu Tiada hisab juga atasmu Dikutip dari kitab Haji Natul Asror Keutamaan selanjutnya yaitu Mendapatkan ampunan Allah Salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-An'am adalah Untuk mendapatkan ampunan Allah Dalam kitab Ad-Dur'an-Nazim Bi Khawas Al-Quran Al-Azim Disebutkan sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surat Al-An'am Dan tidak memutusnya dengan suatu perkataan Maka Allah akan mengampuni Apa yang telah lalu dari amal perbuatannya Masya Allah Jadi Jika kita mengamalkan atau membaca surat Al-An'am Dari ayat pertama sampai akhir Tanpa berbicara Dengan siapapun Maka Allah akan mengampuni Apa yang telah lalu dari amal perbuatan kita Masya Allah Terus keutamaan selanjutnya Yaitu Mendapatkan keamanan Allah Dari rasa takut dan musibah sakit Nah Salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-An'am adalah Untuk mendapatkan keamanan Allah Dari rasa takut dan musibah sakit Cara pengamalannya Yaitu Setelah wudhu Lakukan sholat sunnah hajat dua rukaat Pada tiap rukaat setelah membaca Al-Fatihah Membaca surat Al-An'am Insya Allah mustajab Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Yafi'i Dalam kitab Ad-Duran Al-Najim Pihawas Al-Quran Al-Nazim Keutamaan selanjutnya Dari surat Al-An'am Yaitu Agar hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kita memiliki suatu hajat Dan berharap agar hajat itu segera tercapai Maka lakukanlah amalan ini Bacalah Ya Latif sebanyak 6.000 kali Ya Latifu 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 Baca 6.000 kali Kemudian lanjutkan membaca ayat ke-63 dan ke-64 dari surat Al-An'am Sebanyak 70 kali Sekali lagi Baca ayat ke-63 dan ke-64 Surat Al-An'am sebanyak 70 kali Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baca 2 ayat tersebut Baca 2 ayat tersebut 70 kali Semoga kita bisa mengamalkannya Dan bisa bermanfaat Untuk di kehidupan kita sehari-hari Sekian dulu video dari saya Terima kasih telah menonton Mohon maaf Bila ada kesalahan dan kekurangannya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton